Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel belajar otodidak kali ini ada handphone Asus T001 atau jenphone 4 dengan kondisi casan lubang casan sudah jebol coba kita buka dulu rem tengahnya buka semua bautnya disini kita akan mencoba mengganti konektor casenya saja oke buka soket touchscreen dan soket LCD nya dan juga itu soket privibrator nya dan itu bisa dilihat konektor casenya itu tertinggal sepertinya sudah rontok ya soldera sudah tidak menempel dan untungnya jalurnya itu masih aman ya tidak ada kaki-kaki yang terkelupas jadi kita tinggal mengangkat sisa-sisa timah yang tertinggal itu jadi ya tidak perlu pakai blower ya kalau sudah jebol begini terima kasih plux dulu di timah-timahnya angkat dengan solder wig atau good wig yang original ya yang original itu biasanya made in Japan atau buatan Jepang good wig ini kalau yang ori ini sekitar Rp35.000 ya kalau yang harga sekitar Rp10.000 itu yang made in China itu sebaiknya jangan dipakai ya setelah berlubang kita coba pakai cas andromax karena saya enggak punya spare part aslinya ya namun kendalanya kaki-kakinya itu kurang pas ya jadi kurang bisa masuk kalau dipaksakan itu jadi kaki pin yang lima itu bisa miring ya jadi kita ratakan saja ini keempat kaki-kaki yang melengkung itu kita buat rata konektor cas seperti ini bisa disebut juga konektor handphone smartphone atau andromax atau konektor universal ya disamakan dulu kelima pinnya baru setelah itu kita solder bagian kaki-kakinya terlihat itu pin yang lima itu ya harus lurus ya pertama itu setelah lurus kita solder kaki-kaki yang empat itu pertama kita solder satu dulu biar agak menempel terus secara jikjak itu biar tidak goyang usahakan soldernya sudah panas ya agar timahnya cepat meleleh dan timahnya bisa merekat dengan papan PCB nya lebih kuat dan dicelupkan dulu ke flux ya setelah itu kelima pinnya kita solder agar tidak menempel kita celupkan di flux dulu timahnya ada lima pin yang positif itu yang sebelah paling kanan dan yang negatif itu yang paling kiri ya jadi utamakan yang dua itu dulu terus yang tiga sisanya terus kita perkuat lagi kaki-kakinya itu tambahkan timah lagi secukupnya biar tidak gampang jebol lagi ya sudah selesai setelah itu dibersihkan pakai tisu atau sikat ya agar lebih kuat bagian sambungannya itu kita beri timah sedikit supaya tidak longgar tidak mudah longgar ya yuk kita pasang lagi ini tipe asus jadul ini jadi dia mesinnya tunggal ya enggak seperti asus-asus sekarang itu dia ada dua model PCB mesin atas dan mesin bawah jadi kita hanya memungkar mesin bawahnya saja di charge dulu apakah sudah fungsi ada lambang petirnya menandakan sudah bisa mengisi ya sebelum dibaut kita coba sekitar 15 menit dulu apakah nambah atau enggak kalau sudah dipastikan bertambah ya kita baut semua bagi kawan-kawan yang sedang tahap belajar atau ingin menjadi teknisi handphone ya mari kita belajar sama-sama saya juga awalnya dari otodidak ya service handphone ps2 ataupun komputer saya semuanya belajar otodidak ya sekian sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh